Yuk kita intip berapa penghasilan youtube 4000 subscriber Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di channel youtube kursus privat ya teman-teman Pada kali ini teman-teman saya tidak membahas tentang aplikasi microsoft office dan lain sebagainya Dan saat ini saya akan coba untuk membahas berapa sih penghasilan yang didapatkan untuk channel youtube 4000 subscriber Dan teman-teman sama-sama lihat disini saya akan coba perlihatkan untuk dashboardnya Nah jadi teman-teman pada saat kalian membuka youtube studio yang ada pada bagian sini Nanti akan muncul tampilan dashboard seperti ini Dan kita bisa sama-sama lihat disini ada 4333 subscriber Kemudian juga disini ada ringkasan-ringkasan mulai dari penayangan Kemudian juga ada waktu tonton jam dan juga estimasi pendapatan Dan untuk disini estimasi pendapatan kebetulan untuk channel youtube kursus privat ini baru dimonetisasi sekitaran akhir bulan Februari lalu Yang dimana nanti kita akan bahas untuk rata-rata perharinya itu dapat berapa aja ya teman-teman Nah teman-teman kalau misalnya kalian nanti ingin cek pendapatannya kalian bisa langsung masuk ke bagian analytics Nah disini kita coba klik analytics aja Dan disini kita akan sama-sama bedah satu persatu Yang pertama ada penayangan Nah penayangan ini biasanya dia tuh tayang perharinya tuh berapa penayangan aja Jadi teman-teman nanti bisa lihat misalnya nih di hari Kamis 8 Februari Untuk channel youtube saya yaitu 8 Februari 410 penayangan kemudian juga di tanggal 9 Februari 344 penayangan Dan juga disini ada Rabu 6 Maret 602 penayangan dan ini real time ya teman-teman Jadi diperbaharui secara real time oleh pihak youtube nya itu sendiri Dan juga teman-teman juga bisa cek konten mana yang penayangannya tuh teratas selama periode ini Jadi yang pertama disini ada beberapa konten saya yang masuk ke kategori penayangan Yang pertama disini ada cara membuat proposal skripsi Kemudian juga disini untuk rata-rata durasi tontonnya yaitu selama 2 menit Dan juga untuk penayangannya 7.687 Dan disini kita bisa atur juga selama berapa hari terakhir Kalau misalnya teman-teman pengen ubah ke 7 hari terakhir silahkan klik aja 7 hari terakhir Kemudian nanti disini akan berubah juga untuk datanya Nah disini tadi kan 7 ribu sekarang udah berubah 2 ribu Kemudian juga ada judul cara cek typo di skripsi Dan ini masuk ke kategori konten penayangan teratas selama periode 7 hari ini Dan juga teman-teman bisa lihat untuk waktu tonton jam Yang dimana untuk terakhir tanggal 6 Maret 2024 Untuk totalnya yaitu perharinya adalah 22,3 jam Jadi teman-teman bisa lihat saja analisis secara real time nya Nah kalau misalnya syarat saat ini kan ada 2 opsi ya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian itu akun youtube nya ingin ditayangkan Untuk iklan secara otomatis Ataupun bukan iklan langganan ya teman-teman Jadi iklan otomatis Jadi kalian itu harus memenuhi 4 ribu jam tayang Kemudian juga untuk short videonya yaitu selama 10 juta teman-teman Dan juga disini untuk kenaikan tingkat selama 7 hari terakhir Untuk subscriber saya yaitu 51 dan ini yang paling kita tunggu-tunggu adalah Estimasi pendapatan selama 7 hari Nah disini kita coba cek 28 hari ya teman-teman Karena kebetulan baru naik Nah disini kan terakhir itu Nah kebetulan tanggal 26 Februari teman-teman Jadi 26 Februari itu saya belum mendapatkan penghasilan Dan ketika kita sudah mendapatkan penghasilan itu pada saat 27 Februari tahun 2024 Nah ini udah mulai tayang iklannya di channel youtube saya Nah disini teman-teman kita bisa sama-sama lihat Untuk tanggal 27 Februari 2024 Nah perharinya itu cuma dapat 3.522 Kemudian juga untuk tanggal 28 Februari 2024 Perharinya cuma 3.626 Kemudian juga Kamis 29 Februari Perharinya itu cuma 4.459 Kemudian ini juga ada penurunan untuk Jumat 1 Maret 2024 Itu cuma 3.427 Kemudian Sabtu 2 Maret 2024 Cuma 3.796 Dan juga disini ada Minggu 3 Maret 2024 Itu cuma 3.730 Dan juga disini ada peningkatan kebetulan tanggal 4 Maret tahun 2024 Yaitu kurang lebih 6.685 Lumayan lah Ya setidaknya ada peningkatan Dan ternyata dia turun lagi nih Pada tanggal 5 Maret 2024 Itu cuma mendapatkan penghasilan perharinya 4.237 Dan terakhir di update tanggal 6 Maret 2024 Yaitu cuma mendapatkan penghasilan 5.369 Jadi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Baru 9 hari Ya teman-teman Kita baru mendapatkan Rp39.000 Nah jadi teman-teman Yang saat ini baru saja membangun channel Youtube Kalian jangan berputus asa Silahkan kalian upload saja konten Karena kebetulan disini saya upload kontennya itu Cuma selama 1 minggu itu sekali ya teman-teman Kita bisa sama-sama lihat untuk kontennya Nah disini saya uploadnya itu cuma 1 minggu 1 video 1 minggu 1 video Jadi kurang konsisten Karena kebetulan juga disambil-sambil kerja Jadi teman-teman tidak usah ikuti jejak saya Dalam hal penguploadan konten Tapi kalau misalnya teman-teman pengen banget Jadi seorang Youtuber dan mendapatkan penghasilan besar Kalian bisa upload saja konsisten Mungkin selama 1 hari 1 kali Ataupun 2 hari 1 kali itu juga boleh Nah disini juga kita bisa lihat untuk ringkasan Mulai dari tayangan Nah tayangan ini kita mendapatkan lebih sedikit Dari hari biasanya karena ada penurunan Kemudian juga rasio klik tayangnya ini sangat kecil sekali Yaitu cuma 12,6% Nah biasanya yang bagus itu kurang lebih di atas 15% ya teman-teman Kemudian juga untuk rata-rata durasi tonton Nah ini udah lumayan Yaitu kurang lebih 2 menit Karena kebetulan untuk konten yang saya buat Adalah tentang teknologi Salah satunya adalah tentang Microsoft Word Tentang Microsoft Excel Kemudian juga PowerPoint Kemudian juga ada teknologi-teknologi lainnya yang saya bahas disini ya teman-teman Jadi kalau untuk penayangannya itu sangat kecil sekali Salah satu faktor kenapa penghasilan kita itu kecil adalah penayangannya teman-teman Jadi kalau misalnya penayangannya kita itu besar Ya otomatis misalnya nih Saya per hari saya penayangannya adalah Sekali saya upload itu 100 ribu Nah otomatis penghasilan kita juga jelas dia ikut besar teman-teman Sayangnya disini saya penayangannya cuma 43 Kemudian juga 90 Kemudian juga 58 dan juga 48 Nah disini kalau misalnya kita pengen cek ya per videonya itu kita mendapatkan penghasilan itu berapa sih Nah disini kita bisa cek bagian analitik ya teman-teman Kita klik analitik saja Nah disini kita bisa sama-sama lihat untuk saat ini baru 43 kali ditonton Nah saya baru mendapatkan 1069 rupiah Nah lumayan lah buat beli cilok ya teman-teman Walaupun cuma dapat 1-2 gitu 1-2 cilok maksudnya bukan 1-2 bungkus Nah teman-teman bisa cek aja analisis-analisisnya disini Jangkauannya kemudian juga interaksinya Kemudian juga audiensnya itu usianya berapa Biasanya disini akan ditayangkan Di bagian umur dan gender Nah disini kan karena belum ditayangkan Karena nah ini belum diringkas oleh pihak youtubenya Jadi belum terlihat Nah kalau misalnya kita pengen lihat yang lain juga bisa nih Kita mungkin bisa cek bagian sini Analitik Kemudian kita cek untuk pendapatannya Nah disini saya cuma dapat 147 rupiah teman-teman Nah sangat kecil sekali ya sebenarnya Cuma 147 rupiah Nah padahal 158 penayangan Sedangkan tadi kita bisa sama-sama lihat Untuk penayangannya itu Cuma 47 saya sudah mendapatkan 1000 rupiah Nah jadi ya walaupun dikategorikan Untuk tayangan video itu sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh Tapi tergantung kontennya teman-teman Jadi kalau misalnya konten teman-teman itu bahasnya tentang Misalnya tentang channel yang membahas tentang teknologi Biasanya itu untuk CPMnya itu besar Tapi kalau misalnya channel membahas tentang Ya tentang hal-hal yang mungkin Temanya adalah tidak tentang teknologi Ya biasanya itu kecil Seperti itu teman-teman Nah juga untuk negara itu sangat berpengaruh ya teman-teman Misalnya nih target negara kalian itu adalah negara Indonesia Nah otomatis ya kalian harus siap untuk mendapatkan penghasilan cukup kecil Tapi kalau misalnya target negara kalian itu adalah Amerika Serikat Kemudian juga Inggris dan bule-bule Biasanya itu untuk penghasilannya mereka cukup besar Karena mereka ya basis keuangannya adalah dolar Dan juga ada yang poster link Nah kalian bisa akalin aja disitu Kalau misalnya kalian pengen mendapatkan penghasilan yang besar Nah disini saya coba cari video yang cukup banyak ya tadi Untuk penayangannya yaitu 57 ribu kalau nggak salah Nah ini 59 ribu kita coba cek Kita lihat analitiknya untuk penghasilannya berapa sih Nah kalau untuk penghasilannya yaitu 21 ribu selama penayangan ya teman-teman Jadi estimasi pendapatannya saya hanya mendapatkan 21 ribu Seperti itu Dan juga untuk waktu tonton jamnya 2,2 ribu Dan subscriber yang bertambah dari video ini yaitu kurang lebih 722 subscriber Nah seperti itu teman-teman Jadi walaupun saat ini baru 9 hari saja Ya baru 9 hari saya dimonetes oleh pihak youtube Ya Alhamdulillah ya teman-teman Sudah mendapatkan penghasilan kurang lebih tadi Yaitu 39 ribu ya hampir 40 ribu Dan nanti semoga nanti kedepannya bisa lebih meningkat untuk penghasilannya Amin Nah semoga video kali ini bisa memotivasi ya teman-teman Untuk selalu update video Tentang tutorial Ataupun tentang tema yang teman-teman sukai Dan jangan menyerah ya teman-teman Walaupun saat ini channel kalian itu belum dimonetisasi Tetap berjuang Kalian bisa menggunakan teknik Menggunakan short video Ataupun kalian menggunakan video panjang Semoga bermanfaat Apa yang saya syaringkan Dan jangan lupa kalian untuk klik tombol like Share dan juga subscribe Serta kalian hidupkan tombol loncengnya See you next time Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton